Terima kasih. Selamat datang anak-anak SMP Budutomo tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan profil Bapak. Di sini adalah foto saya. Bisa kalian lihat ini adalah foto kemarin pada waktu MPLS. Dan di sini biodata saya, nama Ervan Nhatwan Nurfadli. Bisa kalian panggil di sekolah dengan Bapak Ervan atau Ustadz Ervan. Di sini saya tempat tanggal lahir di Surakarta, 15 Oktober. Dan yang lainnya bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini hobi saya adalah mendengar nasihat. Yang kedua adalah membaca buku. Dan yang ketiga adalah jalan-jalan. Di sini saya nanti akan menjelaskan kontrak belajar daring atau online atau PCC. Yang pertama adalah pembelajaran tahun 2020-2021 dilaksanakan pada pukul 7 sampai setengah satu siang. Sesuai jam pelajaran yang tertera, yang dibagikan melalui grup. Dan yang kedua, di saat pembelajaran dilangsung, siswa diwajibkan untuk memakai seragam lengkap. Sesuai hari dalam pembelajaran tersebut. Seperti ketika belajar di sekolah. Jika bajunya masih belum jadi atau belum dijahitkan, memakai seragam sopan. Tidak boleh memakai kaos. Dan yang ketiga adalah di saat pembelajaran berlangsung, guru diwajibkan untuk memakai seragam. Contohnya batik lengkap sesuai hari dalam pembelajaran tersebut. Hari Senin adalah guru memakai keki. Yang kedua adalah batik warna ungu. Yang hari Rabu pakai batik warna ungu. Hari Kamis pakai batik warna putih. Yang ke Jumat adalah pakai koko. Dan yang Sabtu bebas batik. Dan di sini nomor empat, dalam proses pembelajaran, siswa harus melaksanakan semua kegiatan daring secara disiplin dan jujur dengan didampingi orang tua. Yang nomor lima, siswa harus mengumpulkan tugas jika ada tugas pada pertemuan tersebut. Setiap pembelajaran paling lambat satu hari setelah video ditayangkan atau sesuai kesepakatan. Yang keenam adalah siswa diwajibkan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Menandakan bahwa siswa tidak meninggalkan kelas atau grup online. Yang ketujuh adalah ketentuan nilai penilaian dalam sebagai berikut. Yang pertama adalah kehadiran. Beban beratnya adalah 10%. Dan yang kedua adalah tugas keaktifan termasuk nilai ulangan harian, tugas, dan lain-lain. Di sini beban beratnya 50%. Di sini sangat banyak. Jadi, kalian kalau ada tugas silahkan langsung mengerjakan ya. Di sini beban ujian tengah semester sebesar 20% dan ujian akhir semester sebesar 20%. Dan yang keelapan, siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Di sini ya. Yang saya sampaikan 1 sampai 7 tadi. Dan yang terakhir adalah kontrak belajar bisa disalin di buku tulis masing-masing di halaman depan. Kemudian ditanda tanganin dan juga dikasih nama terang siswa. Beserta tanda tangan orang tua. Di sini matematika itu sangat seru dan menyenangkan. Yang harus diperhatikan. Satu, hati yang gembira. Kita harus menata hati dulu sebelum pembelajaran matematika dimulai. Dan yang kedua adalah serius. Serius mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru. Dan yang ketiga, jangan berhenti berlatih soal. Dan yang keempat adalah ketekunan. Di sini kunci utama adalah ketekunan. Karena ketekunan di sini sering berlatih soal akan paham. Jadi semakin banyak kalian latihan soal, nanti kalian lebih paham untuk menjawab soal-soal yang banyak variasinya. Di sini nanti buku catatannya cuma satu. Buku catatan plus buku latihan soal. Boleh kalian sampulin warna bebas. Mau pakai sampul payung atau tidak sampulin pun enggak apa-apa. Di sini adalah kunci sukses belajar matematika. Dan yang pertama adalah mau mencoba dulu. Kalau mau mencoba pasti anak itu mau ada keinginan untuk belajar. Untuk mengetahui. Dan yang kedua rajin berlatih soal. Dan yang ketiga adalah sabar. Dan yang keempat memperhatikan ucapan guru. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa. Sudahkah siap kalian untuk belajar matematika? Kalau sudah kita lanjutkan ya. Slide-nya. Di sini adalah materi semester 1. Dan yang pertama adalah materi bilangan. Yang kedua materi himpunan. Setelah itu UTS atau ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester itu cuma dua bab ya. Materi bilangan dan materi himpunan. Setelah UTS ada bab bentuk aljabar. Dan yang keempat adalah persamaan dan percidaksamaan linier satu variable. Setelah itu ujian akhir sekolah. Di sini ujian akhir sekolah semester 1 ya. Setelah itu nanti memasuki materi semester 2. Yang akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Next time. Ini adalah kontrak belajar dan pengenalan materi. Untuk pembelajaran selanjutnya. Kita akan next time video. Nanti saya akan jelaskan tentang bilangan bulat. Ciri-cirinya mungkin sifatnya dan yang lain-lainnya. Jangan pantang menyerah anak-anak. Yang penting kalian semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.